Fiki Prasetyo kalah dari Aska Corbuzier dalam pertandingan boxing yang digelar Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022, artis serbabisa itu dilumpuhkan dalam beberapa menit saja, Fiki Prasetyo sempat terjatuh sebanyak dua kali, tapi kemudian bangkit lagi setelah diobati. Selang beberapa pukulan, Fiki Prasetyo akhirnya menyerah. Menurut Fiki Prasetyo, Aska Corbuzier merupakan anak muda yang tangguh, terbukti, di usianya yang baru 15 tahun, putra Deddy Corbuzier itu mampu mengalahkan sang lawan yang berusia dua kali lipat lebih tua darinya. Meskikalah, Fiki Prasetyo menganggap pertandingan tersebut patut diapresiasi oleh masyarakat, bukan hanya sensasi, perhelatan boxing itu bisa dianggap sebagai salah satu upaya membangkitkan industri olahraga tinju di Indonesia, tak sampai di situ, Fiki Prasetyo kemudian menantang Deddy Corbuzier untuk menjadi lawan duelnya di pertandingan mendatang. Pertandingan tersebut katanya akan digelar jika kakinya telah pulih dari cedera. Menanggapi ucapan Fiki Prasetyo, Deddy Corbuzier hanya tersenyum semringah, entah apakah dirinya mengiakkan tantangan tersebut atau tidak. Terima kasih telah menonton!